Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Pure Japanese. Bercerita tentang seorang pria yang dianggap biasa saja dan hanya bekerja di pentas seni. Namun siapa sangka orang tersebut adalah keturunan samurai dari generasi terakhir. Oke tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Halo film memperlihatkan seorang pria bernama Tateishi yang sedang melakukan pertunjukan pentas samurai bersama dengan timnya. Diberitahu sebenarnya Tateishi ini merupakan ahli samurai sungguhan namun karena zaman sudah semakin modern seorang samurai hanya dianggap cerita kuno dan tidak ada lagi generasi yang melanjutkan. Sebelum bergabung dengan tim pentas di sini, dulunya Tateishi juga pernah bergabung dengan tim pentas seni yang ada di Amerika. Namun saat itu Tateishi tak sengaja menusuk lawan mainnya dengan pedang katana hingga membuat orang itu tewas seketika. Untungnya Tateishi tidak dihukum dikarenakan para polisi menganggap itu adalah murni ketidaksengajaan. Malam harinya terlihat Tateishi dan semua rekan kerjanya yang lain yang sedang berpesta di sebuah klub malam. Pesta ini sengaja mereka adakan sebagai bentuk perpisahan untuk salah satu rekan mereka yang akan pensiun. Di waktu yang sama, ternyata di klub malam itu juga ada kelompok gangster yang sedang berkumpul. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu anggota gangster bernama Renjo. Terlihat saat itu Renjo sedang mencolok hidungnya dengan menggunakan sebuah alat pengukur genetik untuk mengukur seberapa kuat darah Jepang di dalam dirinya. Setelah diukur, ternyata alat itu hanya menunjukkan angka 50% yang artinya Renjo telah tercampuri dengan darah dari bangsa lain. Kemudian Renjo menghampiri Tateishi dan semua rekannya lalu memaksa mereka untuk memakai alat tersebut. Tateishi yang tidak suka dipaksa, ia pun langsung memberikan pelajaran kepada Renjo. Ketika Renjo akan melawan balik, tiba-tiba ketua gangsternya yang bernama Thomas meminta Renjo agar menghentikan pertengkaran yang tidak penting itu. Bahkan sebagai permintaan maaf, Thomas akan mentraktir Tateishi dan semua rekannya yang ada di sana. Setelah itu, Tateishi pun pulang ke rumah. Di sini, Tateishi langsung melakukan ritual seperti yang biasa ia lakukan, yaitu membersihkan pedang katana kesayangannya di malam Jumat Kliwon. Kesokan harinya, adegan berpindah ke seorang kakek-kakek yang tinggal berdua bersama cucuknya dan cucuknya ini bernama Ayumi. Diberitahu kalau saat ini rumah si kakek sedang ditawar paksa oleh Thomas si ketua gangster semalam. Namun si kakek sama sekali tidak akan menjual rumah itu sampai kapanpun karena rumahnya adalah peninggalan leluhur si kakek. Di sisi lain, memperlihatkan Thomas si ketua gangster yang sedang berlatih tinju. Tiba-tiba, ia didatangi oleh salah satu anggotanya yang mengabarkan kalau mereka masih belum berhasil mendapatkan rumah si kakek. Mendengar hal itu, Thomas yang kesal langsung menjadikan salah satu anggotanya sebagai latihan untuk ditendang. Diketahui kalau semua rumah yang ada di kompleks si kakek sudah berhasil dibeli oleh Thomas. Dan Thomas ini bekerja sama dengan salah satu pejabat untuk membuat tempat pemandian air panas. Namun semua itu belum bisa terlaksana karena masih terganjal rumah si kakek yang belum Thomas dapatkan. Kemudian Thomas menugaskan Renjo agar secepatnya bisa mendapatkan rumah si kakek dengan cara apapun. Di sisi lain, memperlihatkan si pejabat yang telah bekerja sama dengan Thomas sedang melakukan kampanye. Rupanya si pejabat akan mencalonkan diri menjadi wali kota sehingga ia sok-sokan ingin peduli dengan masyarakat. Adegan berpindah ke Tateishi yang sedang melakukan pentas pertunjukan samurai. Namun ketika matanya terkena sinar cahaya, tiba-tiba Tateishi pingsan dan kembali teringat dengan kejadian saat ia di Amerika. Karena hal tersebut, pertunjukan itu pun terpaksa harus dihentikan. Sore harinya, Tateishi langsung diceramahi oleh manajernya. Si manajer kesal dengan Tateishi karena di pentas tadi ia malah pingsan sehingga terpaksa pentasnya dihentikan. Kemudian si manajer meminta Tateishi agar tidak pingsan lagi jika dirinya masih tetap ingin bekerja. Tateishi pun beralasan kalau dirinya mempunyai fobia dengan sinar yang diarahkan ke matanya. Namun Tateishi berjanji akan terus berlatih untuk menghilangkan fobia-nya tersebut. Setelah itu, Tateishi pun berlatih pedang dengan satu rekannya. Terlihat Tateishi yang sangat serius karena ia juga ingin menghilangkan fobia-nya terhadap sinar yang mengarah ke matanya. Kesokan paginya terlihat Ayumi cucu si kakek yang sedang bersih-bersih di warung tempat nongkrong milik sahabat Ayumi. Karena diketahui Ayumi bekerja paruh waktu di warung tersebut. Kemudian ia didatangi oleh Renjo anak buah Thomas yang langsung melakukan hal kasar kepada Ayumi. Renjo mengancam apabila si kakek tidak mau juga menjual rumahnya, maka Renjo dan semua anggota geng tidak akan berhenti mengganggu Ayumi dan si kakek. Tak lama dari itu, tiba-tiba Tateishi datang ke warung dan langsung menyelamatkan Ayumi. Namun sayangnya, disini Tateishi tidak mau melawan sehingga ia membiarkan dirinya dihajar oleh Renjo yang penting Ayumi bisa dilepaskan. Di hari selanjutnya, memperlihatkan Renjo yang menyambangi rumah si kakek. Namun bukan untuk silaturahmi, melainkan membuang banyak sampah di halaman rumah si kakek agar si kakek semakin tidak betah tinggal di sana. Melihat semua itu, si kakek hanya bisa terdiam lalu ia memilih pergi ke kuil untuk berdoa. Di sini, si kakek tak sengaja melihat Tateishi yang sedang berlatih. Namun tampaknya, si kakek tidak memperdulikan hal itu dan ia pun bergegas pergi. Malam harinya, Ayumi tak sengaja kembali bertemu dengan Tateishi. Di sini, Ayumi langsung mengucapkan terima kasih kepada Tateishi karena ia telah menolongnya kemarin. Ayumi juga memberikan hadiah kepada Tateishi yaitu alat pengukur genetik sama seperti yang dulu Renjo pakai. Ketika di rumah, Tateishi pun mencoba alat tersebut untuk mengukur seberapa kuat darah Jepang yang ada di dalam dirinya. Hingga kemudian, alat itu menunjukkan 100% yang artinya Tateishi ini memang asli keturunan leluhur Jepang yang tidak pernah tercampur oleh gen manapun. Diberi tahu kalau hasil 100% sangat sulit didapat karena mayoritas warga Jepang kebanyakan sudah tercampur dengan bangsa lain. Di balik itu, memperlihatkan si pejabat yang sedang berada di klub malam untuk berdiskusi dengan Thomas si ketua gangster beserta para anak buahnya. Di sini, si pejabat sedang mengkomplen kinerja Thomas yang sampai sekarang belum juga bisa membeli rumah si kakek. Kemudian, si pejabat memanggil Ayumi cucu si kakek yang kebetulan ada di sana. Si pejabat berpura-pura baik lalu meminta Ayumi untuk membujuk si kakek agar mau segera menjual rumahnya. Jika Ayumi berhasil, maka ia berjanji akan memberikan apa saja yang Ayumi mau. Mendengar hal itu, Ayumi pun hanya mengiyahkan saja permintaan si pejabat yang padahal Ayumi tidak akan sudi menjual rumahnya tersebut. Kesokan harinya, terlihat Ayumi yang sedang menonton pentas pertunjukan samurai. Tentu saja pemeran utama dari pentas itu adalah Tateishi. Ketika pentasnya dimulai, terlihat Tateishi yang sangat lincah dan ia juga ingin membuktikan kepada si manajer kalau sekarang dirinya ada peningkatan. Hingga ketika ada cahaya yang mengenai matanya, Tateishi tidak pingsan namun ia malah kembali teringat dengan kenangan masa lalunya. Akibat hal tersebut, Tateishi kehilangan fokus dan malah menghajar lawan mainnya sampai pingsan. Tentas itu pun segera dihentikan dan Tateishi harus terkena tegur lagi oleh si manajer. Beberapa waktu kemudian, Ayumi mendatangi Tateishi di tempat latihan. Di sini Ayumi mengajak Tateishi berjalan-jalan untuk menenangkan fikirannya karena ia tahu Tateishi pasti sudah dimarahi oleh si manajer. Setelah berkeliling cukup lama, Ayumi mengajak Tateishi bermain permainan melempar Suiken. Suiken ini adalah pisau berbentuk bintang yang menjadi ciri khas ninja Jepang di masa lalu. Terlihat Tateishi yang sangat mahir melempar Suiken, bahkan semua lemparannya itu tepat sasaran. Ketika akan pulang, Ayumi memberikan semangat kepada Tateishi agar pentasnya besok berjalan dengan lancar. Mendengar hal tersebut, Tateishi pun sangat senang karena baru kali ini ada orang yang perhatian dan memberikannya semangat. Kesokan harinya memperlihatkan Ayumi dan si kakek yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Karena hampir setiap hari, Renjo dan anak buah Thomas yang lain selalu membuang sampah di sana untuk membuat si kakek dan Ayumi tidak betah. Setelah itu, si kakek mengajak Ayumi pergi ke kuil untuk berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika di sana, mereka berdua bertemu dengan Tateishi yang sedang berlatih. Terlihat Ayumi yang terkesima dengan Tateishi karena kehebatannya tersebut. Namun tiba-tiba si kakek berkata kepada Ayumi kalau dari matanya Tateishi ini seperti seorang pembunuh. Mendengar hal itu, jelas Ayumi pun tidak percaya dengan omongan si kakek lalu ia lebih memilih pergi. Malam harinya, si pejabat mengadakan acara kampanye dengan warga di sebuah gedung. Terlihat Tateishi dan si kakek juga yang ada di sana untuk mendengarkan kampanye tersebut. Di sini, si pejabat berjanji jika dirinya terpilih menjadi wali kota, maka ia akan memberikan fasilitas gratis pemandian air hangat untuk semua warganya. Namun, pemandian itu belum bisa terlaksana dikarenakan ada salah satu rumah yang belum bisa dibeli, yaitu rumah si kakek. Kali ini, nampak semua warga sudah mulai termakan omongan bohong si pejabat kecuali Tateishi. Setelah acara itu selesai, si kakek memanggil Tateishi untuk mengobrol berdua dengannya. Di sini, si kakek mengatakan kalau sebenarnya si pejabat adalah orang yang sangat licik. Si pejabat telah bekerja sama dengan gangster Thomas untuk membeli paksa semua tanah yang ada di dekat rumah si kakek termasuk rumahnya juga. Mereka selalu mengiming-imingi akan menjadikan tempat itu sebagai pemandian air panas gratis. Namun, faktanya semua itu bohong. Si pejabat tidak akan menjadikan tempat itu sebagai pemandian air panas, melainkan akan membangun sebuah pabrik barang haram. Itulah alasan si kakek sampai sekarang tidak mau menjual tanahnya. Sementara si kakek tahu akan hal itu karena Ayumi pernah mendengar pembicaraan si pejabat dengan Thomas saat mereka ada di klub malam. Mengetahui itu, Tateishi pun langsung berjanji akan membantu si kakek dalam mempertahankan rumahnya. Ketika mereka akan pulang, Tateishi pun berniat akan mengantarkan dulu si kakek sampai ke rumah. Namun saat hendak menaiki motor, tiba-tiba ada lampu mobil yang menyorot ke mata Tateishi dan inilah yang terjadi. Akibat terguling dari motor, si kakek pun pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, terlihat Ayumi yang mendatangi Tateishi di rumah sakit. Di sini Ayumi bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai kakeknya harus dirawat. Tateishi yang takut Ayumi marah, ia tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya. Dan ia malah berbohong dengan mengatakan kalau si kakek tiba-tiba pingsan setelah makan jamuan yang diberikan oleh si pejabat. Kesokan harinya, Ayumi dan Tateishi mendatangi si pejabat di kantornya. Di sini Ayumi langsung menuduh si pejabat telah meracuni si kakek agar rumahnya bisa cepat terjual. Si pejabat yang tidak merasa, ia pun langsung marah lalu mengusir Ayumi dan Tateishi pergi. Namun sebelum pergi, Tateishi tiba-tiba mengamuk lalu menghancurkan semua barang yang ada di kantor si pejabat. Tateishi juga mengancam si pejabat agar tidak mengganggu lagi Ayumi dan kakeknya. Semua ini Tateishi lakukan untuk menutupi kesalahannya karena kita tahu yang membuat si kakek masuk ke rumah sakit adalah Tateishi sendiri. Malam harinya memperlihatkan Tateishi yang sedang latihan dengan beberapa rekan pentasnya. Tak lama, datang aktor senior yang dulu pernah bergabung dengan tim pertunjukan pentas ini. Ketika melihat Tateishi, si aktor seperti pernah mengenalinya namun ia lupa kapan dan di mana pernah bertemu. Di waktu yang sama, tiba-tiba Tateishi didatangi oleh dua polisi lalu memintanya agar ikut ke kantor. Ternyata dua polisi ini akan menginterogasi Tateishi karena telah mengobrak abrik kantor si pejabat tadi siang. Ketika diintrogasi, Tateishi beralasan kalau dirinya hanya melindungi Ayumi yang sempat diserang oleh si pejabat. Pada akhirnya, Tateishi pun dilepaskan karena pala polisi juga tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menangkap Tateishi. Kemudian, kita akan dibawa ke masa lalu yang mana saat itu Tateishi masih anak-anak. Ternyata, Tateishi kerap kali mendapatkan bulian dari semua teman-temannya. Hingga ketika Tateishi dibuli dan matanya sengaja disorot dengan kaca, tiba-tiba pandangannya menjadi kabur dan Tateishi tak sengaja mendorong si pembuli sampai kepalanya terbentur hingga harus koit seketika. Akibat kejadian inilah, Tateishi mengalami fobia terhadap cahaya yang disorot ke matanya. Dan saat itu juga, Tateishi disingkirkan dari desanya padahal ia merupakan satu-satunya keturunan samurai generasi terakhir. Adegan kembali ke masa kini dan memperlihatkan si aktor senior yang baru ingat kalau Tateishi adalah mantan satu timnya dulu saat dipertunjukkan pentas di Amerika. Si aktor langsung menceritakan kepada si manajer dan semua rekan Tateishi saat dulu kejadian di Amerika. Kala itu sebenarnya Tateishi menusuk lawan mainnya bukan karena tidak sengaja, melainkan dengan kesengajaan. Hal itu dapat diketahui karena sesudah kejadian, Tateishi malah tersenyum dan seperti puas telah melakukannya. Tidak ada raut wajah penyesalan atau rasa bersalah saat kejadian tersebut berlangsung. Si aktor senior berpesan kepada si manajer dan semua rekan Tateishi yang ada di sini. Yaitu agar sebaiknya mereka berhati-hati karena Tateishi merupakan ahli pedang sungguhan bukan seperti mereka yang hanya memerankan peran bohongan. Setelah mengetahui hal itu, malam harinya terlihat Tateishi dihampiri oleh si manajer. Ternyata di sini si manajer berniat langsung memecat Tateishi karena insiden di Amerika serta telah merusak kantor si pejabat. Tateishi pun mencoba membela diri dengan mengatakan kalau kejadian di Amerika memanglah murni ketidaksengajaan. Namun si manajer yang lebih mempercaya omongan si aktor senior, ia pun tetap memecat Tateishi. Beberapa hari kemudian, Tateishi mendapat kabar dari Ayumi kalau kakeknya tidak berhasil diselamatkan karena terkena gegar otak parah. Mendengar hal tersebut, Tateishi pun langsung bergegas pergi ke rumah Ayumi untuk mengikuti pemakaman si kakek. Sesampainya di sana, terlihat Ayumi yang sangat bersedih karena mulai sekarang ia akan hidup seorang diri. Setelah acara pemakaman selesai, Tateishi yang merasa bersalah kepada Ayumi, ia pun sempat ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebuah pisau. Namun saat melakukannya, ternyata Tuhan belum mengizinkan Tateishi tewas karena ia tiba-tiba berpikir harus tetap melindungi Ayumi. Kesokan harinya, memperlihatkan Ayumi yang didatangi oleh Renjo dan Thomas si ketua gangster. Di sini, mereka memaksa Ayumi untuk menandatangani surat pembelian rumah mendiang si kakek. Renjo juga sampai melakukan hal kasar kepada Ayumi. Ayumi yang tidak mau, ia pun mencoba melawan sampai tak sengaja melakukan hal ini. Setelah Renjo kongit, Ayumi pun segera kabur ke kuil dan ia sangat ketakutan karena sebenarnya Ayumi tidak bermaksud menghabisi Renjo. Sesampainya di sana, Ayumi bertemu dengan Tateishi dan langsung menceritakan semuanya. Tateishi pun berjanji akan melindungi Ayumi sampai kapanpun. Tak lama kemudian, datanglah Thomas dan para anak buahnya. Di sini, salah satu anak buah Thomas meminta Tateishi agar menyerahkan Ayumi tanpa adanya kekerasan. Namun, karena Tateishi mengatakan tidak akan pernah menyerahkan Ayumi, Thomas langsung menembak Tateishi sampai membuatnya tersungkur. Kemudian, Thomas dan para anak buahnya membawa Ayumi dan meninggalkan Tateishi yang dikira sudah kongit. Namun, setelah mereka pergi, Tateishi kembali bangun karena ternyata tembakannya tadi hanya mengenai suriken yang ada di kantong jaketnya. Tateishi yang menyadari kalau Ayumi sudah ada di tangan Thomas, dengan sigap ia pun langsung ingin menyerang balik Thomas ke markasnya meskipun seorang diri. Sesampainya di sana, Tateishi langsung mengamuk dan membantai satu persatu anak buah Thomas yang ada di sana. Hingga pada akhirnya, Tateishi berhasil membawa kabur Ayumi. Setelah Tateishi pergi, terlihat Thomas yang marah besar kepada para anak buahnya yang tersisa karena dianggap tidak becus mengurus Tateishi yang hanya seorang diri. Bahkan Thomas sampai menghabisi tangan kanannya karena terlalu banyak omong kosong. Malam harinya, memperlihatkan Tateishi yang membawa Ayumi ke rumahnya. Di sini, Tateishi meminta Ayumi untuk bersembunyi karena ia yakin kalau kelompok Thomas akan memburu mereka berdua. Tak lama, benar saja Thomas dan tiga anak buahnya yang tersisa datang untuk mencari Ayumi dan menghabisi Tateishi. Terlihat si pejabat juga ada di sana dan ia langsung diberi pistol oleh Thomas untuk berjaga-jaga. Beberapa waktu kemudian, Tateishi muncul sambil membawa pedang katana dan terjadilah pertempuran. Hingga setelah cukup lama bertarung, Tateishi akhirnya berhasil menghabisi ketiga anak buah Thomas dan kini berhadapan dengan si pejabat. Ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba Ayumi datang dengan membawa senjata dan mengarahkannya kepada si pejabat. Namun sayang, si pejabat berhasil menembak Ayumi duluan hingga membuatnya tewas. Melihat hal tersebut, tentu Tateishi menjadi murka dan langsung melempari si pejabat dengan suriken sampai berhasil mengirimnya ke alam lain. Setelah itu, Tateishi tinggal berhadapan dengan Thomas, si ketua gangster dan perduelan pun terjadi. Setelah itu, kita growth. Masih berhimpunnya, betapa Tateishi. Setelah itu perlu mencapai hati. Sampaih saya hidupan sexy surfaces ini. Tера mit butor physics ini di chartikan berhasil yang lain berhasilnya ter plaus reservations。 Setelah berhasil menghabisi Thomas, terlihat Tateishi juga yang terluka cukup parah Tateishi yang sekarat, ia pun merasa kalau hidupnya sudah tidak akan bertahan lagi Ditambah Ayumi juga sudah tidak ada sehingga Tateishi memutuskan untuk menyusul Ayumi ke alam lain Kemudian film pun tamat Yah aktornya malah kongit Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam dari PrimeMovie